Hai Assalamualaikum Hai welcome back to my channel kali ini saya akan share cara membuat pasih kikil dan ini di mix dengan jengkol jadi rasanya itu lebih nikmat buat kalian yang mau tahu cara bikinnya langsung aja ya klik subscribe dan aktifkan loncengnya Terima kasih baiklah langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pertama kita siapkan kikilnya terlebih dahulu jadi ini kikilnya belum bersih kita bersihkan dulu ya kita rebus air kemudian air yang mendidih tadi langsung kita siramkan ke kikil biarkan selama lebih kurang 30 menit Hai setelah kita diamkan kemudian kita kikis bagian kulitnya lakukan hingga bersih seperti ini nah bersih bagian luar maupun bagian dalamnya setelah kira-kira sudah bersih kemudian kita potong kikilnya potong aja sesuai selera ya kalau saya potong peta-peta membentuk dadu nah setelah selesai kita potong kikilnya kemudian kita rebus kembali saya rebusnya langsung aja di Magikom jadi biar cepat empuknya nih saya rebus kemudian kita masukkan kita masukkan lengkuas geprek kemudian daun jeruk beberapa lembar nah langsung kita tutup dan biarkan eh kikilnya benar-benar empuk baru kita angkat ya Nah ini kelihatannya sudah empuk jadi saya angkat aja kemudian kikilnya kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya kita siapkan bahan untuk menumis kikilnya ya nah disini kikilnya saya mix dengan jengkol nah ini dia bahan-bahannya sudah langsung saya iris ada bawang merah cabai hijau panjang cabai merah jengkol muda kemudian setengah tomat jahe satu ruas kecil lengkuas satu ruas sedang untuk rasanya garam dan sebagainya kita masukkan sesuai selera aja ya yuk langsung aja kita masak pertama kita goreng terlebih dahulu jengkol mudanya setelah matang dan kulitnya terkelupas kita angkat jengkolnya kemudian kita sisihkan oke next kita tumis pertama kali bawang merahnya selanjutnya setelah wangi dan agak layu kita masukkan cabai hijau panjang dan cabai merahnya ya kemudian kita masukkan jahe dalam kuas yang sebelumnya sudah kita geprek lanjut kita masukkan juga tomatnya kita aduk lalu kita tambahkan sedikit air dan kita masukkan kikilnya tambahkan secukupnya saus tiram disini saya menambahkan lebih kurang 2 sendok teh saus tiram kemudian kita aduk biarkan bumbunya meresap next kita masukkan juga jengkol muda yang sudah kita goreng nah kita satukan semuanya kita aduk-aduk selanjutnya jangan lupa kita tambahkan garam nah ini kalau kalian suka yang pakai penyedap boleh ditambahkan kalau yang enggak itu terserah aja ya aduh rasanya ini sangat-sangat enak bagi kalian pecinta kikil dan jengkol ini adalah resep yang paling enak sekali dimana kikil saya mixkan langsung sama jengkol muda nah ini kelihatannya sudah matang jadi siap kita sajikan salam alhamdulillah oseng kikil mix jengkolnya sudah jadi nah ini dia hasilnya sudah kelihatan enak banget jadi kalian wajib coba di rumah Dan karena resep ini sangat simpel dan mudah Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung Klik tanda subscribe dan aktifkan loncengnya ya Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih, selamat mencoba Sub indo by broth3rmax